8 Fakta Soal Penangkapan Nikita Mirzani Nomor 2 Ada Tangisan Dapur Berita Artis Terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Aktris Nikita Mirzani mendadak jadi perbincangan lantaran dirinya ditangkap pihak kepolisian dari Polres Rangkota. Sejumlah fakta terkait penangkapan Nikita Mirzani pun akhirnya terungkap. Berikut 8 fakta soal penangkapan Nikita Mirzani. Yang pertama, Nikita Mirzani diamankan di sebuah mal. Nikita Mirzani ditangkap aparat Polres Rangkota di lobi utama Mall Senayan City, Jakarta Pusat. Ada pun penangkapan tersebut terjadi sekitar pukul 14.50 WIB. Yang kedua, Nikita Mirzani ditangkap saat bersama anaknya. Perempuan berusia 36 tahun itu dijemput paksa oleh polisi saat sedang bersama anaknya Arkana Mawardi dan pengasuh. Melihat Nikita Mirzani ditangkap, Arkana pun menangis sehingga akhirnya harus ikut dibawa ke dalam mobil. Yang ketiga, pernyataan aparat. Kabit Humas Polda Banten Kombespol Sinto Silitonga membedarkan kabar bahwa pihaknya melakukan penjemputan paksa terhadap Nikita Mirzani. Penyidik Satreskrim Polreta Serangkota melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap tersang KNM, kata Kombespol Sinto Silitonga. Yang keempat, Nikita Mirzani diciduk oleh poluan. Menurut Kombespol Sinto Silitonga, penangkapan Nikita Mirzani dilakukan oleh tiga poluan. Dilaksanakan secara persuasif dengan terlebih dahulu menunjukkan identitas penyidik dan surat perintah penangkapan terhadap tersang KNM, bebernya. Yang kelima, alasan aparat menangkap Nikita Mirzani. Kombespol Sinto Silitonga menyebut pihaknya sudah berupaya memanggil Nikita Mirzani sebelum melakukan penjemputan paksa. Akan tetapi, pemain film Nenek Gayung itu tidak kunjung datang. Nikita Mirzani disebut tidak kooperatif. Penyidik telah menjatuhalkan pemeriksaan terhadap Nikita Mirzani pada 20 Juni 2022 lalu. Mantan kekasih John Hopkins itu meminta agar dijadwalkan ulang pada 6 Juli 2022. Namun, tersang KNM juga tidak hadir di depan penyidik, Imbu Sinto Silitonga. Yang ketujuh, kasus Nikita Mirzani. Nikita Mirzani menjadi tersangka terkait kasus pencemaran nama baik atas laporan Dito Mahendra. Kasus tersebut bermula dari unggahan Nikita Mirzani di Instagram Story. Yang kedelapan, akun Nikita Mirzani di Instagram hilang. Setelah Nikita Mirzani dikabarkan ditangkap, akun miliknya di Instagram mendadak hilang. Akun bernama at Nikita Mirzani Mawardi 172 itu tiba-tiba tidak bisa diakses. Merasa diawasi oleh segerombolan orang, Nikita Mirzani lakukan ini di depan rumahnya. Nikita Mirzani meluapkan emosinya terhadap segerombolan pria yang diduga mengintai rumahnya. Nikita Mirzani keluar dari rumahnya dan melabrak para pria tersebut dengan suara yang lantang. Dia mempertanyakan maksud para pria bertubuh kekar itu bertahan di depan rumahnya. Ini jalan umum bukan berarti kalian mintai rumah saya. Rumah saya ada CCTV second per second, menit per menit ada di situ. Kalian jangan bohmi saya. Ujar Nikita Mirzani dalam video yang diunggahnya. Para pria itu beralasan sedang ada di lokasi karena melihat Nikita yang mau diwawancarai. Karena banyak wartawan di depan rumah Nikita Mirzani. Mereka mengaku sebagai mahasiswa lalu wartawan. Yang ternyata tidak satupun wartawan yang ada di lokasi mengenal mereka. Saya bersyukur ada wartawan loh kalau enggak kalian mau mengintai sampai kapan. Ucapnya. Nikita pun meminta para pria itu berfoto bersamanya sebagai bukti wajah pria yang diduga mengintai rumahnya itu. Ayo foto, foto, buka masker kalian, teriaknya. Dalam caption yang dibuatnya Nikita tak habis pikir. Karena sebelumnya tanggal 15 Juni dini hari, rupanya digeruduk ke polisian dari Pol Reserang, Banten. Malam ini rumah saya diintai lagi. Ini bukan pertama kali saja terjadi. Sudah sering terjadi semenjak seseorang menduga kalau saya ada kedekatan dengan mantannya jelasnya yang diduga menyasar nama Nindi Ayunda. Nikita pun meminta pendapat publik atas apa yang terjadi di rumahnya. Coba kalian nilai sendiri apakah dibenarkan intimidasi seperti ini. Kalau memang ini jalan umum menurut mereka apakah enggak dancil mereka datang tugasnya. Saya kasih tahu ya, ini bukan jalan umum. Tapi ini kompleks perumahan dan ujung itu jalan buntu. Kalian bergantian mengintai rumah saya dari siang tadi. Kurang lebih sudah dihitung 20 orang sambungnya. Nikita Mirzani bersyukur saat kejadian itu banyak wartawan yang datang ke rumahnya untuk meminta komentarnya soal status tersangka. Yang disebut-sebut sudah disematkan ke dirinya. Karena ada banyak saksi soal kedatangan pria-pria yang diduga mengintai rumahnya itu. Saya bersyukur banyak media untuk menyaksikan bagaimana teror sering terjadi pada saya. Semoga hal ini tidak terjadi lagi ada orang yang mengintai kediaman saya. Apalagi sampai menegur dan memegang kepala anak saya ketika bermain. Saya rakyat Indonesia, merdekat sebut Nikita Mirzani. Detik-detik Nikita Mirzani dijemput paksa polisi di mal. Anaknya nangis dan histeris. Nikita Mirzani dijemput paksa polisi dari Polresta Serangkota saat sedang bersantai bersama putranya. Erkana mewardi di Mall Senayan City, Jakarta. Penjemputan ini terkait kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan di Donahendra. Informasi mengenai penjemputan paksa dari Nikita Mirzani. Pertama kali diketahui dari video yang diunggah pengacara Ramdan Alamsya. Di situ Nikita terlihat dengan digirim untuk menaiki mobil polisi. Dalam video tampak sosok Nikita Mirzani memakai baju putih dan jeans miru. Tergambar juga momen dimana Nikita masih menggendeng Arkana saat digirim oleh penyidik. Setelahnya terlihat Arkana mewardi mulai menangis saat penyidik Polresta Serangkota meminta Nikita Mirzani untuk segera masuk mobil. Hingga penyidik akhirnya mengambil keputusan untuk ikut membawa Arkana di mobil tersebut. Terima kasih telah menonton!